Halo Auto Lovers Nama Riri Vairus mungkin beberapa tahun silam menjadi nama yang masih asing di telinga. Namun siapa sangka jika wanita cantik ini harus menjadi sorotan media saat perahara mengguncang rumah tangganya. Dan pada akhirnya harus memberikan gugatan cerai terhadap suaminya Ayus Vairus, keyboardist dari kelompok musik Sabian Gambus. Bukan tanpa alasan, perceraian tersebut dilayangkan. Kabaran Riri sepertinya sudah habis dan terkikis. Air matanya pun sudah tak bisa dibendung lagi. Dan tibalah saatnya ia harus mengajukan gugatan cerai terhadap Ayus karena tak tahan telah diselingkuhi selama 2 tahun. Diketahui Ayus Sabian selingkuh dengan vokalis bandnya sendiri Nisa Sabian. Populartas Nisa Sabian juga tak bisa dielahkan selama ini. Penggemarnya yang sangat fanatik pun harus pasrah dengan kabar yang dialamatkan kepadanya. Nisa diduga menjadi orang ketiga dari pernikahan Ayus dan Riri. Riri yang selama ini memendam masalahnya sendiri mau tak mau menjadi bahan perbincangan warganet di media sosial. Banyak warganet yang bersimpasi kepada Riri dan memberikan dukungannya sebenarnya siapa si sosok sendiri virus ini? Bagaimana pula perjuangannya selama ini untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Ayus? Yuk kita simak aja info selengkapnya. Tapi tunggu dulu otolovers untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya, pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. Number 10 Hevan dalam mobil Riri terlihat banyak menghabiskan waktunya di dalam mobil dan terlihat sangat menikmati semua kebersamaannya dengan sang suami. Ia pun juga sering sekali mengabadikan semua kenangan bahagianya di media sosialnya. Di dalam mobil tersebut, Riri sering bercanda dengan Ayus dan bahkan pernah membagikan momen Ayus sedang tertidur pulas karena kelelahan. Tak diketahui mobil apa yang mereka gunakan, tapi pada sebuah postingan terdapat mobil mewah putih menjadi latar foto mereka sejenis Sinta. Harga mobil Toyota Sinta tertinggi ada pada jenis G-CVT, sedangkan harga mobil Toyota Sinta termurah ada pada jenis GMT yang memiliki transmisi manual. Number 9 Pendidikan agama ternyata telah dimiliki Riri sejak lama. Ia merupakan lulusan dari Pondok Pesantren Yaping Putri yang berlokasi di Tambun, Bekasi, Loh-Telowat. Banyak yang memberikan komentar kegaguman kepada sosok ini. Menurut mereka, kesabaran dan ketambahan hati Riri tak lepas dari didikannya selama Mondok di Pesantren. Number 8 Vokalis Grup Marawit Saat masih berstatus sebagai santri, ternyata Riri mulai mencoba beberapa organisasi. Dan salah satunya adalah Klub Marawit. Dia sangat aktif dalam organisasi tersebut dan bahkan menjadi vokalis grup juga, Loh-Telowat. Nah, di organisasi ini lho, takdir mempertemukannya dengan Ayus yang merupakan pelatih grup Marawis tersebut. Duh, yang namanya jodoh ya. Number 7 Jual Eceran Pernikahan Ayus dan Riri tak seindah cerita Disney dan Princess Prince lain. Mereka datang dari keluarga sederhana. Dan bahkan di awal pernikahan, Riri pun harus bekerja dengan sangat keras untuk membantu ekonomi keluarga. Dalam postingan media sosial miliknya, terlihat Riri membuka online shop dan menjual beberapa koleksi menarik. Seperti pakaian, tas, jam tangan, dan aksesoris lainnya. Number 6 Makeup Artist Setelah membuka usaha online shop, Riri pun menyelami bidang baru yang juga disenanginya, yakni MUA atau Makeup Artist. Usahanya tak langsung berhasil. Ia memulai usaha tersebut dari sirkel bersekilnya, yakni dikhususkan untuk tetangga dan teman-temannya dahulu. Number 5 Wedding Organizer Setelah merasa cukup mampu menghendal beberapa bisnisnya, wanita cantik ini juga mencoba peluang dalam bidang wedding organizer. Ia bergabung bersama temannya sebagai makeup artis saat Sabian menjadi pengisi acara pada pernikahan tersebut. Emang strong dan wonder woman sih ya? Number 4 Ibu Dua Anak Saat ini, wanita yang mengenakan kacamata ini telah dianugerahi dua buah hati yang sangat gagah dan lucu. Riri juga menempatkan kebahagiaan sang anak dari segalanya. Ia sering menunjukkan rasa sayangnya kepada sang anak di media sosial dengan beberapa ungkapan yang romantis sekaligus menyayat hati. Tapi selain itu, Riri juga senang menghabiskan waktunya bersama anak dengan berdansa bersama. Bahkan terlihat dalam sebuah postingannya, ia memperagakan gerakan TikTok bersama kedua buah hatinya. Number 3 Fashionable Meski telah menjadi ibu dari dua anak, tapi penampilan Riri tetap cantik layaknya remaja. Ia sangat ahli dalam mix and match pakaian, dan selalu tampil fresh dan menawan. Pemilihan warna pakaiannya juga sangat tegar dan cerah. Selain itu, sepertinya Riri juga sangat jago mengambil angle terbaik saat pemotretan. Duh, kayaknya bakal jadi model nih. Number 2 Perhatian dan Sabat Sosok Riri dikenal sangat perhatian dan sangat sabat. Menurut penuturan adik Ayu Sabian, Riri sangat menjaga privasi keluarganya dan selalu berusaha untuk mempertahankan keluarganya meski tengah ditertabadai. Dia selalu memendam masalahnya sendiri, dan bahkan orang tua Riri sempat syok dengan berita yang ada. Namun, sebagai manusia biasa, kesabaran juga ada batasnya, hingga akhirnya Riri memutuskan untuk berpisah dari pria yang telah memberikannya dua buah hati. Ingin Percerai Menurut informasi adik Riri Fairus, sedang pertama perceraian Ayu Sabian dan Riri Fairus telah terlangsung pada Rabu 17 Februari kemarin. Tetapi karena Ayu setahadir, sedang cerai itu diundur ke-3 Maret 2021. Agus juga tak membiarkan alasan Riri Fairus mengugat cerai Ayu Sabian. Isu perselingkuhan, ramai disebut sebagai ceretakan rumah tangga pasangan yang menikah pada Oktober 2013 itu. Padahal sebelumnya, Riri pernah mengunggah sebuah video yang memperlihatkan keseruannya bersama Ayu saat lari-larian di tengah lapangan dan juga disertai caption, I love you. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.